Fosil kuda secara lengkap memberikan gambaran adanya evolusi sebab fosil kuda ditemukan pada zaman geologi. Jadi fosil ini adalah sisa organisme yang telah mati dan mengendap di batuan sedimen yang memberikan kita informasi genetik pada masa lampau, sehingga terjadinya variasi makhluk hidup di masa itu. Ditemukan fosil kuda bahwa kuda ini telah hidup pada puluhan juta tahun lalu dan ditemukan dengan lengkap pada zaman geologi. Berikut perkembangan kuda pada masa itu hingga sekarang yaitu adalah eohipus atau eosin, berkembang lagi menjadi mesohipus atau oligosin, berkembang lagi menjadi merisifus atau myosin, lalu pilohipus, pilosin, dan ecus atau pleistosin, di mana ecus ini adalah kuda seperti masa sekarang. Nah perubahan yang terjadi pada evolusi kuda antara lain adalah tubuh, tubuhnya bertambah besar, awalnya seperti kucing yaitu eohipus, dan sekarang menyerupai adalah ecus, seperti kuda besar. Lalu ada kepala yang berukuran semakin besar, lalu jarak mulut dengan mata semakin menjauh. Lalu pada leher, lehernya semakin bertambah panjang, lalu posisi geraham muka, geraham bagian depan dan belakang ini semakin besar, bentuknya sesuai untuk makan rumput-rumputan. Lalu ada kaki depan dan kaki belakang, yang ukurannya semakin panjang, gerakannya semakin lincah, lalu larinya juga semakin cepat, dan gerakan-gerakan rotasi tubuh menjadi mundur. Lalu ada jari kuku, di mana jari kuku ini dari 5 jari menjadi 1, yaitu tinggal jari tengah. Bentuknya makin panjang, pada jari kedua dan keempat, lalu terdapat organ rudimentar, di mana organ ini tidak berfungsi lagi. Nah, jadi fosil kuda ini ditemukan pada zaman geologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.